Polda daerah istimewa Yogyakarta D.I.E. menyampaikan kronologi seorang warga Gunung Kidul bernama Aldi Aprianto tewas tertembak senjata polisi di acara konser musik Minggu 14 Mei 2023 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda D.I.E. mengatakan saat konser hampir selesai terjadi kericuhan antar warga. Lalu tersangka bernama Bribka Muhammad Harisma Anugrah alias MK saat itu bersama sejumlah polisi lainnya berusaha mengatasi kericuhan. Kemudian tersangka naik ke atas panggung dan meminta senjata api laras panjang dari rekannya yang kemudian diselempangkan di pundaknya dengan posisi laras mengarah ke bawah. Namun tak lama berselang senjata di tangan tersangka tak sengaja meletus dan mengenai korban hingga tewas. Ada pun konologis kejadiannya adalah bahwasannya Bawasannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 23 sekitar pukul 23.00 Tersangka bersama teman-temannya melakukan pengamanan orkes musik dangdut dalam rangka bersidusun. Yang mana pada saat kejadian acara tersebut sudah mau selesai namun terjadi keributan di antara para penonton. Sehingga tersangka naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menengahi atau melahai sehingga tidak terjadi keributan lebih lanjut. Kemudian tersangka dari atas panggung memintas senjata api yang dipegang oleh rekannya yaitu saksi Hasatyo Ibnu Yudono dengan tujuan diamankan. Dikarenakan yang membawa senjata masih junior daripada tersangka dan kemudian senjata tersebut diberikan kepada tersangka. Dan sambil menjelaskan bahwasannya dengan kode, bahwasannya posisi senjata dalam keadaan terisi. Dan kemudian tersangka mengganggukan kepala tanda mengerti bahwasannya senjata tersebut dalam keadaan terisi. Dan kemudian senjata tersebut disandangkan oleh tersangka dengan taras menghadap ke bawah namun tidak dilakukan pengecekan dan tidak mengunci senjata tersebut. Kemudian pada saat tersangka menunduk untuk menegur salah satu penonton tanpa sengaja senjata api tersebut meletus dan mengenai korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada pun saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini ada lima. Selanjutnya adalah anggota kepolisian Republik Indonesia dan kemudian pada saat ini anggota kami penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari wakil masyarakat yang ada pada saat kejadian. Ada pun korban meninggal dunia berdasarkan visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit mengatakan bahwa menyebutkan bahwasannya korban mengalami luka tembak pada bagian punggung bagian atas atau tengkuk dari bahu kanan dan tembus ke bagian dada-dada di Selaiga. Dan tak harap korban tadi siang sudah dimakamkan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh agun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.